Intro Selamat datang kembali di STR News TV Nama Rimar Martin mendadak menjadi perbincangan di jagad media sosial Rimar Martin merupakan artis TikTok asal Filipina yang diserang oleh netizen Indonesia Media sosial Rimar Martin dibanjiri ujaran kebencian dari netizen Indonesia terutama wanita Namanya jadi pusat perhatian karena diduga banyak wanita Indonesia yang tak senang jika pacarnya mengidolakan Rimar Martin Pesona kecantikan yang dimiliki oleh Rimar Martin ini pun membuat dirinya menjadi sasaran bullying netizen Indonesia Berikut fakta tentang Rimar Martin, artis TikTok Filipina yang diserang netizen Indonesia Rimar Martin dikenal sebagai artis TikTok yang kerap berbagi unggahan video menari dan membuat berbagai konten kreatif video musik lainnya Melalui bio akun TikTok at Rimar Martin yang telah memiliki 1,2 juta pengikut Ia menuliskan berusia 17 tahun Para cantik Rimar Martin membuat dirinya dikagumi oleh banyak pria termasuk pria-pria Indonesia Tak sedikit dari mereka menyimpan video TikTok bahkan foto-foto Rimar Martin di ponselnya Artis TikTok berambut panjang ini diserang netizen wanita Indonesia karena hubungan asmaranya dengan pacar berantakan Beberapa wanita Indonesia ini mengaku putus dari pacarnya karena terlalu mengidolakan Rimar Martin Pacar pria yang mengidolakan Rimar Martin disebut merasa cemburu Ia pun menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen wanita di Indonesia Dan banyak dari mereka melaporkan akun media sosial Rimar Martin Banyak yang meripot akun media sosialnya Membuat Rimar Martin terpaksa harus membuat baru Ia pun memohon kepada para netizen agar tak meripot akun media sosialnya lagi Penggemar BTS Indonesia dikabarkan memiliki masalah dengan Rimar Martin Kasus ini masih tidak jelas dan belum bisa dipastikan bagaimana awal mula permasalahan keduanya Namun Rimar Martin dianggap tak menyukai BTS dan membuat para penggemar BTS lainnya tersulut Pada sebuah video klarifikasi, Rimar Martin menegaskan bahwa ia tak membenci BTS Ia pun memohon maaf dan melupakan semua yang terjadi Rimar Martin membuat pernyataan jika dirinya akan menutup akun media sosialnya Ia pun mengaku alasan menutup akun media sosialnya bukan karena permasalahan dengan netizen Indonesia Demikian saja guys informasi kali ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini